Dulu TNI menjadi suatu yang sangat dielulu-elulu, bahkan dipandang layak sebuah barang yang amat sangat berharga, betul? Sementara kalau kita lihat fakta hari ini, kasihan, TNI seperti dimajinalkan, dikebiri, atau seperti dikerdilkan. Karena yang nampak TNI seperti sudah lumpuh, bahkan malah menjadi alat bagi rejim untuk menteror, mengintimidasi, atau menakut-nakuti rakyat demi meraih apa yang menjadi ambisinya. Padahal semestinya dimanapun dan kapanpun, TNI sejatinya harus tetap eksis dalam menghalau atau menolak semua bentuk perindasan kejaliman. Maka jawabannya, hei para pejabat tinggi dan para air politik, apakah kalian tidak sadar? Karena dalam yang kalian pakai itu hasil penjualan harta karun kami. Dan apakah kalian tidak sadar bahwa dasi yang kalian pakai itu hasil dari keringat-keringat kami yang kalian peras dengan pembukaan pajak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ketua saya, karena kalau di rumah dipanggilnya Ketua, Pak Dr. Bakhtiar Hamzah. Ada berapa banyak sekali profesor di sini, Pembicara Pak Prof. Nur Hayati Segaf, Presiden Parlemen Wanita Dunia. Ada Prof. Hafiz, para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, ada yang saya salut, beliau, saya lupa namanya, tapi saya sebutnya Prof. Sri Pejuang Luar Biasa. Prof. Nisbah Rolong. Kalau sudah bicara, kalah anak muda itu. Kemudian Prof. Usdol kemana tadi? Oh ada ya, itu ceritanya lucu. Waktu kolonel, dia kenal sekali sama saya, dengan singkatan GEN. Tidak pernah ketemu, sering disebut-sebut. Begitu saya jadi paling mati IT, pensiun, baru tahu wajah saya, oh ternyata yang saya sebut Pak GEN itu adalah saya. Beliau masih di KPU, kalau ada masalah IT, termasuk yang bongkar di Borobudur, ada pagi-pagi, Golkar, Jambu, PDI, Belimbing, lain sebagainya, itu atas perintah beliau suruh membongkar. Dan lahirlah undang-undang ITE, dan itu pula lah yang menjerat dokter Syahganda Nenggolan, dokter baru Anton Permana, dan Jumur Hidayat. Itu jaman nyambung-nyambung lho. Kalau tidak, kalau lah tidak karena cinta, tak akan lah bisa kutulis puisi. Kalau lah tidak karena cinta, tak akan lah hadir kita semua di tempat ini. Kita semuanya yang di sini tentu sebagai manusia yang sangat-sangat mencintai negara kesatuan tribunik Indonesia yang luar biasa ini. Saya di sini bukan orasi kebangsaan, tapi saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh dokter Antoni Ibliawan, kemudian profesor Nur Hayati, kemudian ah ini dia yang harus didingin dulu. Kemudian Olaf Kusnul dan yang dokter Badila itu harusnya berurutan sampai puncaknya beliau itu hingga meledak-ledak dan siapa lagi? Sudah-sudah, sudah ya cukup ya? Semuanya luar biasa sehingga saya berkesimpulan bahwa riuhnya temperamen perpolitikan menjelang klipes 2024 yang dikatakan tadi ini semakin hari semakin nampak tidak terkontrol semakin hari dimana-mana melontarkan akidasi provokasi hanya untuk kepentingan masing-masing jauh dari edukasi saya ulangi jauh dari edukasi nilai-nilai kemanusiaan yang tertanam dalam norma etika esetika sama sekali ditinggalkan dan ini semuanya norma-norma ini semuanya seolah-olah hilang seolah-olah di Indonesia tidak ada norma-norma ini diterkam oleh ambisi saling berbut jabatan saling berbut kekuasaan dan saya yakin kita semuanya di sini tidak menyangka di luar ekspektasi kisah bahwa suasana perebutan kekuasaan yang menguakkan ini dalam pikiran kita karena tidak pernah terjadi seperti ini karena sejatinya bahwa ini semuanya akan menjadi keresahan kekhawatiran bagi orang-orang yang bertanggung jawab dalam soal nasib bangsa ke depan termasuk kita yang di sini maupun yang sedang mendengarkan semuanya ini karena setiap hari kita disuguhi sebuah sinetron sinetron berjudul keserakahan kerakusan saling serang saling caci saling maki antara politisi hanya dalam merebutkan jabatan dan kekuasaan yang sudah begitu tampak sangat vulgar tanpa malu-malu tanpa resi sedikitpun sebenarnya mereka juga tidak sadar atau benar-benar sadar bahwa ini akan ditanggung oleh nasib bangsa dan negara ke depan saya yakin bahwa sinetron ini sangat membuakkan apabila saudara-saudara menyimak dari hari ke hari apalagi ditonton oleh kaum agamawan ulama pendeta pastor yang mereka semuanya selalu berpegang pada norma-norma ketua dan nyama Esa norma-norma etika dan etika dan tentunya kaum agamawan khawatir kalau ini dibiarkan akan merusak dengan menghancurkan bangsa ini ke depan kenapa saya yakin hal ini karena kita pasti sudah sama-sama tahu bahwa kaum agamawan adalah memegang kuat teguh diri-liri ketuhanan untuk membimbing kita semuanya dan seolah-olah tidak berbekas karena di semua media isinya hanya cacimaki secara pulgar pertanyaannya adalah apakah para agamawan bisa nyaman hidup di negeri ini yang kondisinya seperti ini tentu mereka semuanya merasa gerah dan yang lebih lagi mereka pasti berpikir apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan bangsa ini untuk menyelamatkan rakyat ini bahkan semuanya melihat para elit politik sibuk mengurus masalah koalisi sementara di sisi lain tidak terlihat tentang kerja nyata yang real dalam menjawab persoalan kemiskinan yang setiap hari selalu digeliti oleh rakyat pada umumnya mereka tidak berpikir itu dan kaum intelektual pun pasti sama mereka khawatir karena mereka punya pengetahuan mereka bisa memprediksi ke depan apabila ini terus terjadi dan saya yakin mereka pun berpikir bagaimana jalan keluar yang baik demi menyelamatkan bangsa ini pemikiran-pemikiran politikus provokatif pasti akan mentah persatuan dan kesatuan dan dengan apapun juga mereka ini mempertontonkan hal-hal yang tidak senonoh yang menjijikan dan memuakkan dan politik sekarang ini sangat tidak mustahil bisa lepas dari hukum kausalitas yaitu hukum sebab dan akibat bahwa apa yang dilakukan sekarang ini pasti kita akan menerai buahnya baik itu yang kita lakukan baik maupun jelek seperti yang tersirat dalam surat di Al-Quran 99 alat 78 maka barang siapa yang berbuat amal kebajikan walaupun sebestar atom sangat kecil sekali pasti nanti akan dilihatnya demikian pula sebaliknya barang siapa yang berbuat kejahatan walau sebesar atom maka pasti nanti akan dilihatnya juga begitulah ketepan hukum sang pencipta yang mustahil bisa dirubah oleh manusia apapun juga dengan tenaga dan cara apapun juga saudara-saudara sekalian semuanya ini terlihat bahwa dianggap bernegara ini berbuat semau gue sakar PDW sakar insun tidak berpikir yang penting saya dan kroni saya bisa selamat dan berhasil tetapi yang lebih menjadikan lagi saudara-saudara sekalian bahwa apa yang bertontonkan para politisi ini tentunya akan dilihat oleh generasi muda milenial mereka yang perlu pengetahuan-pengetahuan dan pendidikan bagaimana mereka melihat ini semuanya adakah yang berbentuk edukasi sama sekali tidak ada sama sekali tidak ada inilah yang menyebuat yang dikatakan Pak Ubet tadi Dr. Ubet bahwa generasi muda milenial apatis apatis mengapa apatis mereka masih muda belia mereka perlu mendapatkan edukasi yang sehat logis realistis dalam membangun kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tapi mereka tidak mendapatkan ini itulah yang menyebabkan tadi berdasarkan dari polling yang dilakukan generasi muda kita yang bonus demografi jumlahnya kurang lebih 60% mereka apatis kalau ditanya mereka nanti pilpres mili siapa saya tidak milih semua mereka tidak milih semua karena ini mereka khawatir apa yang bisa saya dapat bahkan cerita dari rekan kita semuanya Mossad manusia merdeka membasai didu ketika akan berangkat ke Australia dimana menyaksikan sudah anaknya yang berumur 22 tahun S2 saya bilang kamu tidak akan berhasil kau bisa jagoan di tanah air tapi kita ke Australia untuk mengajak anakmu pulang hebat kalau kau berhasil dan ternyata dia lemah dia tidak berhasil hanya karena pernyataan anaknya saja apakah kalau saya pulang ke Indonesia saya bisa berkarya dan karya saya dihargai dan saya bisa bersaing dengan kemampuan profesional semua yang saya ketekuni bapaknya tidak bisa menjawab dan akhirnya dia pulang sendiri ke sini dan ini bukan hanya satu banyak mungkin dari sini semua yang punya anak susah dibawa pulang ke lagi tanah air mengapa demikian saya katakan ini sangat berbahaya saudara-saudara karena demokrasi harus berafliasi dengan sosiologi atau dengan mayoritas saya tidak primodial saya tidak primodial tetapi ini adalah kesepakatan kita bahwa kita adalah negara demokrasi kalau 60% tanulah setengahnya berarti 30% tidak memilih maka yang siapapun yang jadi presiden dia tidak memiliki legalitas maka demokrasi itu berakhir dengan mayoritas maka pemilihan presiden gubernur bupati semuanya 50% satu jadi mayoritas sama juga banyak orang bertanya pak nanti ada yang dikriminalasi supaya tidak tidak maju disini saya ingatkan saya yakin orang yang paham tentang politik tidak berani mengapa? karena kalau yang maju hanya dari rejim menteri pertahanan dan gubernur Jawa Tengah berarti kaum oposisi itu tidak terwakili sangat berbahaya ini sangat berbahaya saya bicara bukan saya kampanye saya bicara ini adalah teori ini adalah sebuah teori kita akan mengalami hal yang sulit karena demokrasi dimanapun di dunia pasti antar rejim yang mengendalikan demokrasi itu bermasalah besar kecilnya tergantung disiplin atau tidak berdemokrasi apabila yang mengendalikan demokrasi tidak disiplin goyangan makin kelas di rakyat itulah oposisi sebagai pengontrol semakin demokrasi dikriminalasi semakin besar lagi oposisinya itu hukum itu teori jadi tidak usah membicarakan saya yakin elit-elit politik tidak berani melakukan ini karena akan bermasalah terus dalam sepanjang perjalanan terlaksa ini karena tidak mungkin yang kecil mengkoptasi yang besar itu akan melanggar hukum energi dalam demokrasi saudara-saudara kalian bahwa saya ulangi legitimasi suatu negara yang berdasarkan demokrasi itu tergantung dari legitimasi dari rakyatnya yang mayoritas itu kunci kalau yang menang yang tidak mayoritas sangat berbahaya demokrasi tidak akan berjalan pasti sibuk dengan kekacauan-kekacauan yang ada karena sekecil apapun program yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pendai demokrasi ini harus mendapat legalitas dari mayoritas tanpa itu tidak akan jalan kita bisa melihat kita bisa melihat program-program IKN kereta cepat berat karena legalitasnya tidak ada oleh karena itu maka kedaulatan rakyat itu amat sangat penting saya ulangi kedaulatan rakyat amat sangat penting sangat berbahaya kalau partisipasi para karumelial yang 60% ini dalam pemilu sangat minim berarti legalitas siapapun yang menang tidak akan kuat inilah yang saya pikir kita harus mulai membangkitkan seperti yang dikatakan dokter Ubat lagi ini sangat berbahaya dan ini data ini dari Pak Laude ini rektor dari IT yang di dunia hanya 5 ya tidak lebih mengapa? karena legalitas muda milenia adalah mereka penerus tulang punggu bangsa mereka yang bertanggung jawab terhadap jalannya negara ini yang akan datang kalau mereka tidak punya atensi sama sekali sangat berbahaya hadirin sekalian sejatinya para politisi adalah sosok-sosok yang seharusnya membangun agumentasi secara logika agumentasi yang jernih mempunyai dalam hal lawasan kebangsaan seorang politisi yang sejati dia tidak boleh membunuh lawan agumentasinya dia memberikan jalan untuk sama-sama beragumentasi sehingga apa yang disampaikan ini menjadi nuansa pendidikan bagi generasi-generasi muda seharusnya demikian sehingga mereka pun punya tugas untuk membangun kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat steril dari pemikiran-pemikiran kotor pemikiran-pemikiran licik ketika beradu argumen ini semuanya tentunya sama-sama kita rindukan kapan ini bisa terjadi wala-wala saudara-saudara sekalian sebagai politisi papan atas akan sangat tidak pantas dirinya kalau mengawalkankan kata-kata nyijir kata-kata kotor kata-kata yang vulgar menyerang secara personal terhadap lawan-lawan politiknya ini tidak etis ini yang selama ini kita saksikan harusnya yang seperti kata-kata tadi membuat semuanya tenang sehingga kaum agamawan intelektual kaum ibu-ibu tenang melihatnya mereka menjunjung tinggi norma-norma etika dan estetika yang ini sangat langka sudah-sudah sekalian inilah gambaran tentang perpolitikan yang terjadi sekarang yang kita semuanya saya sadarkan bahwa menuduh anak-anak muda senang berhura-hura ingat mereka punya akal dan rasa mereka mengerti keadaan sekarang ini tetapi mereka menjadi apatis karena mereka tidak melihat hal yang positif inilah yang harus sama-sama kita harus bekerja keras untuk merubah semuanya ini saudara-saudara sekalian dalam kondisi yang terkini kita melihat bahwa manusia tercipta dari bahan yang sama karena itu kita memiliki dasar yang sama tiap-tiap diri pasti berharap kita hidup dengan aman tentram damai sejahtera pertanyaannya kenapa faktanya kehidupan berbangsa bernegara yang kita jalani sekarang ini tidak sesuai dengan harapan pertanyaan seperti tadi siapa sebenarnya yang menjadi dalang yang menciptakan suasana kehidupan berpolitikan yang jauh dari diri kemanusiaan ini yang pasti yang pasti rakyat dan TNI adalah korban yang selalu terseret oleh narasi narasi ambisi para elit yang sama sekali tidak mendidik padahal kalau kita berpikir secara jenis bahwa pengorbanan rakyat pada negara ini sungguh sangat tidak ternilai bagaimana tidak pasal 33 ayat 3 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tapi pasal ini merupakan bukti konkret dimana rakyat dengan rela ridho menyerahkan seluruh hata karunnya kepada para arit politik supaya dikelola dengan baik benar dan dengan tujuan demi kemakmuran kesejahteraan rakyat jadi anda semuanya rakyat Indonesia adalah pemilik sah ketika Bung Karno mengatakan proklamasi dengan ini kami bangsa Indonesia berarti rakyat semuanya yang menyatakan mendekat rakyat semuanya besoknya rakyat yang pemilik ini menyerahkan kepada elit politik untuk mengelola semuanya ini dan untuk kesejahteraan rakyat namun faktanya sekarang benarkah sekarang ini rakyat telah hidup makmur benarkah sekarang ini rakyat telah hidup sejahtera boroboro orang sudah bilang yang ada ini pada umumnya rakyat semakin hidup menderita sehari-hari bergelut dengan kemiskinan yang begitu berat sementara di lain pihak rakyat dengan jelas melihat dengan mata kepalanya sendiri dimana para pejabat tinggi para elit politik hidup bergelimbang harta yang kemungkinan besar harta tersebut pasti berasal dari harta karun rakyat juga pasti itu oleh karena itu kalau ada seorang pejabat tinggi atau seorang elit politik bertanya kepada rakyat apa yang telah kalian perbuat untuk negara rakyat maka jawabannya hei para pejabat tinggi dan para elit politik apakah kalian tidak sadar telah dalam yang kalian pakai itu hasil penjualan harta karun kami dan apakah kalian tidak sadar bahwa dasi yang kalian pakai itu hasil dari keringat-keringat kami yang kalian peras dengan pembukukan pajak nah sekarang rakyat bertanya apa sebenarnya yang telah kalian perbuat untuk rakyat kalau para elit para pejabat mengatakan bahwa kasih atas bantuan namun demikian untuk kalian ketahui bahwa sebenarnya yang rakyat butuhkan bukan itu betul bukan bantuan bersifat eksidentil tapi yang rakyat butuhkan itu adalah sesuatu kebijakan yang secara sistematis dan otomatis bisa meringankan beban rakyat dalam mengakses apa-apa yang menjadi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan mangsor tapi sistemnya bergerak dimana meringankan apa yang dibutuhkan rakyat ada bukan kondisi yang sekarang ini ketika rekan-rekan kita Pak Anton Pak Sahagada Nenggola Pak Jumur di penjara mereka mengatakan kepada saya jangan kasihani kami ini tuh masih hidup tuh orangnya jangan kasihani kami katanya ini yang mengatakan mereka bertiga tapi kasihani rakyat kita yang di penjara di penjara maksudnya iya mereka bebas di luar tapi mereka tidak bisa mencari makan tidak bisa apa-apa lebih sedih mereka daripada kami di penjara tepuk tangan untuk mereka bertiga kenapa BLT Bansos hanya sementara saja gak bisa menjawab kemiskinan bisa gak? gak bisa bukan itu bukan itu hadir sekalian mungkin sering kita melihat bahwa tahun depan kita ekonomi kita meningkat kita sudah 5 besar jadi kita tidak DG20 lagi mungkin dibuat G5 rakyat bilang apa itu kamu aja ngomong seperti itu tapi saya tetap aja miskin pertumbuhan ekonomi bisa tinggi contohnya di Konawi pertumbuhan ekonominya 2 dikit rakyatnya tetap miskin 2 dikit loh 2017 saya tetap miskin kadang-kadang mengatakan bahwa nilai kemiskinan sudah tinggal sedikit sudah berkurang itu kata BPS tapi yang kami lihat kami rasakan sendiri tidak berubah bahkan teman kami banyak yang tambah miskin lagi inflasi inflasi apa? pendapatan dengan harga beli tidak seimbang kita gak bisa beli itu inflasi yang benar jadi memang jangan menganggap bahwa rakyat itu tidak tahu apa-apa rakyat itu punya akal dan punya rasa dia punya antena yang katakan rasa itu yang sangat canggih dia bisa mengetahui inilah yang dirasakan rakyat di ujung-ujung sana yang perlu saya informasikan agar kita semuanya tergugah terbangun mengerti kondisi rakyat sebenarnya bayangkan saya meneliti di Indomaret saja sekarang ini diteliti rakyat membeli di Indomaret itu sudah tinggal 20 ribu per hari maka di Indomaret Alphanwad wajah yang sasetan kan saya meneliti di itu karena yang mudah diteliti berarti daya beli mereka hanya 20 ribu sehari itu pun tidak semuanya Indomaret kan di kota kalau yang dewa desa buruh ketika seorang buruh pulang mendapat gaji seharusnya dia gembira tapi begitu dia lihat di rumah anak dan istrinya berdoa ya Allah semoga aku bulan depan tidak nganggur lagi karena kontrakku diberhentikan mereka ini semuanya kontrak yang dikatakan buruh dokter juga buruh loh itu iya pekerja kontrak sekarang ini bagaimana bisa tenang tidak ada ketenangan seharusnya hidup di dini ini penuh dengan pelindungan dan penuh dengan kenyamanan dan kondisi rakyat sekarang mereka sendirian mereka harusnya mengeluh kepada wakil-wakil rakyat DPR tapi DPR sekarang menjadi tuan-tuan rakyat rakyat sendiri mau kemana dia berkira dalam kesendirian ini dia berpikir ada TNI yang bisa melindungi saya karena saya adalah saudara kandung TNI tetapi tetapi apabila TNI diam persepsi rakyat kepada TNI pasti akan berubah tetapi saudara-saudara TNI sekarang ini menghadapi buah simalakama bingung dia TNI itu PMI paham melihat semuanya seperti ini paham jelas namun saudara-saudara kalian perlu tahu bahwa TNI itu adalah manusia makhluk yang punya akal dan punya rasa juga sama rasanya seperti rakyat artinya apakah diam dan dinginan sikap TNI sekarang ini betul mereka diam ketika melihat rakyat di jolimi tidak TNI merasakan itu juga secara perasaan pasti apalagi kondisi nilai-nilai etika manusia tidak diyunjung TNI punya rasa pasti tapi TNI pun dibatasi oleh aturan-aturan ya TNI sekarang ini diam bukan karena diam mereka mengamati sambil mengukur waktu yang tepat untuk menentukan sikap saudara-saudara ini saya yakin benar yakin benar karena TNI begitu pulang dia ketemu sama rakyat istrinya rakyat anaknya rakyat dia tidak bisa lihat ini diam tetapi ya katakan aturan yang batas tetapi diamnya TNI itu untuk melihat untuk menentukan sikap demi menyelamatkan negara dan bangsa dari tangan-tangan kotor yang hidup hanya mementingkan diri sendiri dan kronik-kroniknya surat-surat sekalian sama juga semuanya kita paham bahwa negara kita adalah negara yang berketuhanan di luar negeri semua yang tahu itu di putih-putih Pancasila pun ada dalam hal seperti ini dalam politik sekarang ini nilai-nilai religi akan terdeklarasi akan hilang dan inilah tugas para agamawan yang sangat berat demokrasi dikrimilasi bahkan mengapa demikian? karena demokrasi sebenarnya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat tetapi slogan ini sudah tidak berlaku di sini demokrasi dari saya untuk anak saya untuk cucu saya sehingga nilai-nilai religi etika-etika demokrasi sudah terkubur dalam-dalam sudah-sudah sekalian sebenarnya itulah dari rakyat untuk rakyat untuk rakyat itulah sebenarnya yang tercantum dirumuskan dalam bentuk konstitusi negara ini menjadi visi-visi negara yang untuk diperjuangkan bersama-sama lantas apa masalahnya? ternyata sekarang ini slogan tersebut menjadinya sangat tidak layak diucapkan lagi saya katakan tadi karena semuanya hanya untuk kepentingan pribadi dan kroni-kroninya masing-masing dan ingat bahwa yang dikatakan demokrasi itu sudah mengamanatkan pada negara yang saya katakan di rakyat itu sudah diamanatkan bandar negara menjadi tupuk si presiden bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah warganya undang-undang itu yang mana amanat tersebut merupakan keseriusan demokrasi dalam menjaga marwahnya lantas apa yang menjadi masalah? ternyata sekarang ini yang menjadi masalahnya adalah nyaris terlihat muak ketika diusupkan para elit tentang masalah demokrasi karena kehidupan sekarang ini penuh dihiasi polemik bahkan konflik yang kita sama-sama lihat dengan narasi nasib provokatif dan lain sebagainya sehingga tukuk si presiden dan kenyataan tugas yang diimbangkan tanggung jawab presiden dengan kenyataan yang ada sangat paradok dan bertentangan lantas apakah rakyat dan TNI yang jadi korban akan tetap nonton dan berpangkut tangan? ingat NKRI adalah negara kesepakatan yang tadi bangsa tadi tetap perlibatan rakyat dan TNI dalam cerita pendudian negara ini menduduki garis terdepan saya ulangi rakyat dan TNI dalam menduduki serata adalah paling depan dalam pendudukan negara ini karena negara ini diperjuangkan dengan cerita darah dan nyawa dari rakyat yang berjuang dan TNI diambil dari rakyat-rakyat yang berjuang tersebut itu yang saya maksud dengan kata lain bahwa eksisnya negara ini banyak ditembus dengan cerita cucuran darah nyawa para pejuang seperti Tutnyadin kemudian Singapangaraja Tuhanku Imam Bonjol Pangkradipor Nogoro Sultan Asanudir sampai dengan Kapitan Patrik Mora dan pahlawan lainnya mereka adalah para pejuang-pejuang yang tidak rela melihat rakyatnya tertindas dijalimi oleh kelengarisme dan sekarang cerita itu adalah menjadi menjelma menjadi TNI itulah TNI di mata rakyat sebagai warior sebagai pahlawan lalu bagaimana kondisi sekarang ini TNI kalau saya mau umpamakan bahwa TNI dan rakyat itu dengan perjodohan TNI adalah prianya yang harus melindungi dan rakyat adalah wanitanya yang harus dilindungi ketika rakyat terjelimi lalu bagaimana sih pelindungnya itu itu pertanyaan itu pertanyaan yang sangat menggelitik sehingga kalau lebih tinggi lagi yang katanya rakyat adalah ibu kandung dari TNI ketika ibu kandungnya terjelimi dan si anak diam saja bukankah itu anak durhakah saya mengingatkan saya mengingatkan saja bahwa TNI dan rakyat dan rakyat pada umumnya tadi sudah menyerahkan semuanya menyerahkan semua kekuasaan kepada elit politik tetapi pohon harta ini sekarang untuk menjadi rebutan antara elit politik dalam memperkaya dirinya sendiri sementara TNI dan rakyat yang menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan negeri ini nasibnya terkatung-katung laksanakan majikan yang semua hartanya habis dirampok maling habis dirampok maling sudah-sudah aku sekalian yang saya katakan kondisi politik sekarang ini kita harus ingat kondisi seperti ini jadi kantong gak ya kita kalau saya menjadi orang itu begini orang yang paling sial adalah orang yang tidak punya peluang orang yang baik adalah orang yang punya peluang dan bisa memanfaatkan tapi orang yang bodoh orang yang punya peluang tidak bisa memanfaatkan orang yang hebat adalah orang yang bisa menciptakan peluang dan peluang itu dia manfaatkan nah kita semuanya harus menjadi orang yang begitu kena musibah musibah ini kita sweet menjadi peluang Dan kita manfaatkan Itu namanya orang luar biasa Dalam konteks seperti ini Kita jangan menyerah Maka sekarang inilah waktunya Tonggak kemanunggalan TNI dan rakyat harus dikembalikan lagi Bukan kemanunggalan yang bersifat semu Tapi kemanunggalan yang benar-benar Solid Seperti menyatunya gula dan manisnya Serta bagaimana giginya Membuat persatuan Para perjuang yang saya cakapkan tadi menghadapi ekonomial Dan visi-misi kemanunggalan TNI dan rakyat Harus terbangun sekarang ini Mulai saat ini Yaitu demi untuk meluruskan Serta menegakkan apa yang menjadi Prinsip-prinsip demokrasi Yang sudah banyak dikriminalisasi Oleh narisi-narisi ambisi Elit politik yang sama sekali Tidak punya rasa tanggung jawab Saudara-saudara aku sekalian Visi-misi kemanunggalan TNI dan rakyat Harus kita bangun sekarang ini Demi kebaikan bersama Demi untuk menyelamatkan kehidupan Berbangsa, bernegara Yang terlihat semakin terancam Pada perpecahan yang sangat serius Yang kalau tetap dibiarkan Tidak mustahil Bisa mengancam pada ketutuhan Negara, kesatuan, republik ini Intinya bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat Yang harus dibangun sekarang ini Yaitu demi Untuk mewujudkan visi-misi negara Yaitu untuk memberi keadaan sosial Keadaan ekonomi Keadaan hukum Dan kesejahteraan rakyat Tentu ini adalah visi negara Yang senantiasa diharapkan Dan dinanti-nanti oleh segenap lapisan masyarakat Betul? Kemanunggalan yang arti secara Filosofi adalah Menjadi aspirasi rakyat Apa yang menjadi aspirasi rakyat Itu juga menjadi aspirasi TNI Apapun yang tidak disukai rakyat Terkait kebijakan pembentas juga Maka itu adalah hal yang mesti menjadi tanggung jawab TNI Untuk memperjuangkan penolakannya Ya TNI dan rakyat gak bisa dipisahkan Dari sejarahnya memang seperti itu Karena memang TNI tumbuh dari rakyat Rakyat yang berjuang Bahwa TNI selalu berpikir Berhiktirar Berupaya dengan tenaga dan pikirannya Bagaimana agar rakyat Yang merupakan belahan jiwa raganya Itu bisa hidup aman Tentram dan sejahtera Itu yang harus bikin TNI Hadir sekalian Sekali lagi saya katakan Kalau lah kita menurut pada fakta sejarah Bahwa pendidikan negara ini Adalah merupakan hasil perjuangan Para pahlawan-pahlawan Yang tidak rela rakyatnya Dijolimi oleh kolonial Dimana para perjuang sekarang Menyembah menjadi militer Atau ABRI Negara tanpa TNI Maka nasibnya pasti Seperti raja tanpa laskar Jangan tinggalkan TNI Dengan demikian artinya Keberadaan TNI dalam kehidupan berbangsa Penegara memiliki peran penting Bukannya sebagai penjaga kedaulatan negara Tetapi lebih dari itu TNI memiliki tanggung jawab Juga untuk memperkuat Kedaulatan rakyat Artinya TNI harus menjadi gada terdepan Dalam membela Dan memperjuangkan aspirasi rakyat Yang senantiasa menutup Tentang keadilan sosial Keadilan ekonomi Keadilan hukum Dan pemertahan kesejahteraan TNI harus menjadi gada terdepan Dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Hak-hak berserikat Hak-hak berpendapat TNI harus menjadi gada terdepan Dalam menghalau semua penindasan Kejaliman Yang dilakukan oleh siapapun Sekalipun penguasa Pada prinsipnya TNI persis sama dengan apa Yang menjadi prinsip agamawan Sama Agamawan dengan berbagai ragam paham Memiliki prinsip yang sama Yaitu tidak akan pernah berkompromi Dengan semua bentuk Perilaku penindasan Dan kejaliman Bahkan secara Bahasa agamanya Bahwa semua peragaman Akan sangat mengeramkan Pada semua bentuk Perilaku Yang berbagai Kriminalitas Intimidasi Ketidakdarian Penindasan Yang berisi kejaliman Oleh karena itu Sudah pasti Akan sangat ironis sekali Kalau ada tokoh agamawan Yang malah mendukung Dan atau membiarkan Perilaku-perilaku Kejaliman Dan yang pasti Akhirnya nanti Terlihat Abu-abu itu agama Bahkan akhirnya Pasti citra Para tokoh agama Akan menjadi pudar Laksana harumnya bunga Yang berbaur Dengan baunya Bangkai babi Dan kalau itu terjadi Maka pertanyaan Akan bagaimana Nasib bangsa ini Kenapa saya katakan demikian Karena peran agamawan Dalam kehidupan berbangsa Amatlah sangat-sangat penting Oleh karena itu Intinya Sejatinya TNI Dan para agamawan Harus bersatu padu Menjadi oposisi terdepan Dalam menghadapi Perilaku-perilaku Penindasan kejoliman Saya ulangi Agamawan Dan TNI Harus bersatu Menjadi oposisi terdepan Dalam menghadapi Perilaku-perilaku Penindasan kejoliman Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Saya hanya mengingatkan saja Saudara-saudara sekalian Seandainya dulu Tidak ada rakyat Yang berjiwa-perjuang Yang memperjuangkan Apakah negara ini ada? Tidak ada Entah sekarang itu Kayak apa Ini nih Berapa negara mungkin tumbuh Dan lain sebagainya Berkat kejijian Para penjuanglah Maka sekarang Kita bisa duduk disini Negara ini masih berdaulat Dan kegigian Kegigian Rakyat pejuang tersebut Dalam aktualiasi Abri Diberikan contoh Dengan kegigian Jendral Sudirman Panglima yang tidak pernah Surut namanya Sampai Kapolong juga Namun Saudara-saudara Kalau kita lihat sekarang Keberadaan TNI saat ini Sangat jauh Beda dengan pada Masa perjuangan dulu Dulu TNI menjadi suatu yang Sangat dielulu Bahkan Dipandang layak Sebuah barang yang Amat sangat berharga Betul? Sementara Kalau kita lihat Fakta hari ini Kasian TNI seperti Dimajinalkan Dikebiri Atau seperti Dikerdilkan Kemanunggalan TNI Sama sekali tidak terlihat Karena yang nampak TNI seperti Sudah lumpuh Bahkan malah menjadi Alat bagi rejim Untuk menteror Mengintimidasi Atau menakut-nakuti rakyat Demi meraih Apa yang menjadi ambisinya Padahal Semestinya Dimanapun Dan kapanpun TNI sejatinya Harus tetap eksis Dalam Menghalo Atau menolak Semua bentuk Perindasan kejaliman Yang dilakukan Siapapun juga Oleh penguasa juga Yang bersikap Kemenang-menangan Dan itu Harus Sudah menjadi Prinsip TNI Karena TNI adalah Tentara pejuang Tentara rakyat Tentara nasional Yang profesional Yang sifatnya Sangat tidak Mengenal kompromi Tentara semua Bentuk perindasan Kejaliman Kalau kita Berkaca Dengan seori Tengladan Jendral Sudirman Maka semestinya Prinsip TNI Harus tetap Konsisten Dalam mengharamkan Untuk menjadi Penjilat Apalagi menjadi Antek-antek rejim Yang nyata-nyata Banyak melakukan Penindasan Kejaliman Pada rakyat Justru TNI Harus mampu Mengedukasi TNI harus mampu Mengedukasi rakyat Bagaimana Yang benar Dalam membangun hidup Berbangsa Dan bernegara Sesuai sistem demokrasi Yang sama-sama Telah kita sepakati bersama Pola edukasi TNI Harus benar-benar Elegan Logis Relatif Sehingga bisa diterima Setiap kalangan Dan bahkan Layak Diadopsi Oleh lembaga akademisi Dimanapun berada Karena itu Perang TNI Bukan hanya Sebagai penjaga Kedolatan negara Tapi lebih dari itu TNI Harus bisa Mendorong Semua elemen Dan atau Semua lembaga negara Untuk menciptakan Ekonomi yang berkeadilan Penegakan hukum Yang berkeadilan Dan pemerataan Kesejahteraan Itu yang harus dilakukan TNI Namun Demikian perlu diketahui Oleh semua lapisan masyarakat Bahwa TNI Harus tetap setia Taat Dan patuh pada pimpinan Termasuk kepada presiden Yang konsentrasi Yang konsisten Dalam melaksanakan Visi misi negara Yang sudah terkandung Dalam konstitusi Dan Dengan kemangulan TNI rakyat Memungkinkan Akan tercipta Negara yang Sehat dan kuat Sebaliknya Ini camka benar Sebaliknya Kalau penguasa Sudah banyak menindas Mengintimidasi rakyat Maka sejarah membuktikan Bahwa penguasa tersebut Ibarat sedang Menggali kuburnya sendiri Dan Dan Secara hukum alam Bahwa sejarah Banyak membuktikan Sikap penguasa Yang seperti itu Pasti dan pasti Pasti Akan tubang Di tangan rakyat Yang senantiasa Dibake up oleh militer Surah-surah sekalian Semoga Allah SWT Selalu memberikan Kekuatan kepada kita semuanya Memberi pelindungan Memberi kekuatan lahir dan batin Untuk melanjutkan perjuangan Hanya untuk Negara kesatuan Republik Indonesia Yang sangat-sangat Kita cintai bersama Sekali lagi Terima kasih atas Keadirannya Dan Semoga Apa yang Kita lakukan hari ini Merupakan amal ibadah Bumi nusantara Surga indah Dikatul setiwa Sumber daya alamnya Melimpah ruah Demi Masa depan Bangsa dan negara kita Mari Bersama Maju bersatu Tak ada Kata Menyerah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.